Kegiatan FLS 2N tingkat SMA-SMK di Bangka Selatan mulai digelar. Para Dewan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional mulai melakukan penilaian materi lomba yang dikirimkan para pelajar. Kasih SMA-SMK Capdin III Bangka Selatan, Suprin, mengatakan, untuk festival dan lomba seni siswa nasional dilaksanakan selama dua hari dengan perlombaan yang meliputi nyanyi solo, tari, cipta lagu, musik tradisi, monolog, gitar solo, film pendek, dan kria. Selain itu, lomba lainnya juga digelar seperti fotografi, poster, komik digital, menulis cirpen, jurnalistik, dan cipta puisi serta baca puisi. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencari talenta-talenta muda yang berprestasi, agar dapat mengharumkan Bangka Selatan di tingkat selanjutnya. Betul Pak, karena kecerdasan juga sekarang ini bukan hanya akademik juga, sekarang non-akademik juga dijadikan patokan juga Pak. Maka itu dijadikan lomba ini untuk mengambil talenta-talenta anak-anak agar dapat nantinya bagi mereka menjadi prestasi yang dapat mereka banggakan. Targetnya kita, peserta yang ikut ini akan kita kirim ke tingkat provinsi pemenang juara satunya dari setiap lomba. Suprin menilai FLS 2N ini juga menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan mengukir prestasi di luar jalur akademik. Dari Bangka Selatan, Eko Septanto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!